Ayub pasal 40 ayat 1-9 Tuhan menantang Ayub Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub Bersiaplah engkau sebagai laki-laki Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku Mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu Apakah lenganmu seperti lengan Allah Dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran Kenakanlah keagungan dan semarak Luapkanlah marahmu yang bergelora Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia Amat-amatilah setiap orang yang congkak Tundukkanlah dia Dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu Kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi Maka aku pun akan memuji engkau Karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan Ayat 10-19 Lukisan tentang kudanil Perhatikanlah kudanil yang telah kubuat seperti juga engkau Ia makan rumput seperti lembu Perhatikanlah tenaga di pinggangnya Kekuatan pada urat-urat perutnya Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras Otot-otot pahanya berjalin-jalinan Tulang-tulangnya seperti pembulu tembaga Kerangkanya seperti batang besi Dia yang pertama dibuat Allah Makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya Dimana binatang-binatang liar bermain-main Di bawah tumbuhan teratai Ia menderung Tersembunyi dalam gelagah dan payah Tumbuhan-tumbuhan teratai Menaungi dia dengan bayang-bayangnya Pohon-pohon ganda rusa mengelilinginya Sesungguhnya Biarpun sungai sangat kuat arusnya Ia tidak gentar Ia tetap tenang Biarpun sungai Yordan Meluap melanda mulutnya Dapatkah orang menangkap dia dari muka Mencocok hidungnya dengan keluhan? Ayat 20-28 Lukisan tentang buaya Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail Atau mengimpit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya Mencocok rahangnya dengan kaitan? Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu Atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan engkau? Sehingga engkau mengambil dia Menjadi hamba untuk selama-lamanya? Dapatkah engkau bermain-main dengan dia Seperti dengan burung Dan mengikat dia untuk anak-anakmu perempuan? Mungkinkah kawan-kawan nelayan memperdagangkan dia? Atau membagi-bagikan dia di antara pedagang-pedagang? Dapatkah engkau menusuki kulitnya dengan serampang Dan kepalanya dengan tempuling? Letakkan tanganmu ke atasnya Ingatlah pertarungannya Engkau takkan melakukannya lagi Sesungguhnya harapanmu hampa Baru saja melihat dia orang sudah terbanting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!